Intro Sudah diri saya sekalian Selamat pagi Selamat siang Atau mungkin selamat malam Kita jumpa lagi dalam pembelajaran Anatomi Fisiologi Mata Pokok bahasan yang kedua Tentang rongga bulan mata Atau parfum orbita Silahkan Dipelajari Disimak Dan diskusikan dengan teman-temannya Atau dengan saya yang melalui su Dan jangan lupa Mengisi Daftar hadir di SEA SEA 1 Oke kita mulai Sudah diri sekalian Rongga orbita atau kapum orbita Adalah ruang Pelindung tulang Yang terletak di kedua sisi hidup Yang berfungsi sebagai Alat pelindung Bulan mata Jadi bulan mata kalau di dalam Rongga bulan mata itu Atau kapum orbita itu Dia akan Lebih aman Artinya Dia Tersembunyi Seperti tersembunyi dalam gua Jadi kemungkinan untuk Mendapatkan pencuran Atau trauma Tumpul itu Kemungkinannya sedikit Ya Kemungkinan terjadinya sedikit Sedikit Jadi Rongga orbita Merupakan suatu ruangan Dalam bentuk piramid Yang memiliki Empat sisi Dan strukturnya Hampir seperti Buah pil Pada orang dewasa Lubang rongga bagian depan Rata-rata memiliki Ukuran tinggi Sekitar 35 mm Dan lebarnya Sekitar 45 mm Dalam Rongga orbita Dari lubang depan Ke Apek Sekitar 45 mm Jadi Dari Lubang depan Ke Apek Ada lubang belakang Itu Sekitar 45 mm Meskipun Volumenya Sekitar 30 mm Namun Bola mata Hanya menempati 1 per 5 Bagian dari Rongga Dan sisanya Diisi oleh Otot Pembuluh darah Sarap Dan jaringan Oke Kita lanjutkan Jadi Kapung orbita Ini dibentuk Dibentuk oleh 7 macam tulang Terdiri dari Tulang Lakrimal Rotal Hemoid Spinoid Paraltyn Maksila Dan Psikomatik Dinding atapnya Terdiri dari Dua tulang Sayap Kecil Dari Spinoid Coba Lihat Gambar 3 Atau Leser Spinoid Wing Dan Brontal Sedangkan Dinding Lantainya Terdiri dari Dua tulang Psikomatik Dan Maksila Sementara itu Dinding Medialnya Medial itu Maksudnya Dekat Hidung Romba Tapi dekat Hidung Terdiri dari Dua tulang Lakrimal Dan Edmoid Dan Dinding Terakhir Dinding Lateral Lateral Dekat Telinga Jadi romba Yang dekat Telinga Lateral Terdiri dari Dua tulang Sayap Yang lebih Besar Dari Spinoid Atau Redwood Grits Spinoid Wing Dan Psikomatik Coba Perhatikan Gambar Empat Ini Jadi Dalam gambar Ini Nampak Dinding Tulang Bagian Media Sejajar Satu Sama Lain Ses visual Bola Mata Membut Sudut 23 Derajat Dengan Akses Sungguh Orbit Atau Kafum Orbita Sedangkan Dinding Lateral Dan Megialnya Masing-masing Membentuk Sudut 45 Derajat Sudah Sudah Sekalian Coba Perhatikan Gambar Nomor Lima Ini Bahwa Di Dalam Kafum Orbita Tidak Hanya Terdapat Bola Mata Tetapi Juga Terdapat 6 Otot Extrancy Otot Otot Yang Memegangi Bola Mata Gerakan Bola Mata Yang Ada Di Kafum Orbita Itu Dikendalikan Oleh 6 Otot Otot Tersebut Otot Otot Extrancy Tersebut Yang Terdiri Dari Rectus Superior Rectus Inferior Rectus Lateral Rectus Medial Dan Dua Obligius Yaitu Obligius Superior Dan Obligius Inferior Musculus Di Singkat M Atau Maskal Di Singkat M Artinya Otot Ya Dalam Hal ini Musculus Rectus Lateral Dia Tugasnya Apa ini Tugasnya Dia Menggerakkan Bola mata Ke arah Lateral Atau Temporal Jadi Bola matanya Melirik ke arah Sampai Sampai Luar Musculus Rectus Musculus Rectus Medial Ini Fungsinya Adalah Menggerakkan Bola mata Ke arah Medial Atau Nasal Yaitu Ke arah Hidup Jadi Bola matanya Bisa Bergerak Melirik Ke arah Hidup Kemudian Musculus Rectus Superior Fungsinya Adalah Nanti Untuk Menggerakkan Bola mata Ke arah Atas Jadi Bola mata Melirik Atas Itu Musculus Rectus Inferior Menggerakkan Bola mata Ke arah Belah Jadi Waktu Melirik Belah Yang kontraksi Adalah Musculus Rectus Inferior Ada lagi Musculus Obligius Superior Dia Menggerakkan Bola mata Ke arah Samping Bawah Melirik Ke bawah Samping Dan yang terakhir Adalah Musculus Obligius Inferior Dia Fungsinya Adalah Menggerakkan Bola mata Ke rasa Samping Jadi Semua yang Ditulis Di sini Saya sampaikan Di sini Nanti akan Dibahas Tersendiri Secara detail Ini hanya Gambaran umum Dari Apa Semuanya Isi dari Rumga Orbita Jadi Rumga Orbita Itu Di samping Bola matanya Itu sendiri Juga Dapat Otot-otot Menggerak Bola mata Atau Otot-otot Ekstransi Oke Kita lanjutkan lagi Jadi Di samping Ada Bola mata Juga Ada Otot-otot Ekstransi Bola mata Di dalam Orbita Juga terdapat Jaringan Pembulu Dara Pembulu Dara Arteri Jadi Pembulu Darah Arteri Membawa Darah Yang Kaya Oksien Dari Jantung Keseluruh Tubuh Darah Dipompa Keluar Dari Jantung Melalui Pembulu Darah Aorta Aorta Ini Kemudian Bercabang Menjadi Struktur Yang Lebih Kecil Yaitu Pembulu Darah Arteri Menyebar Keseluruh Tubuh Termasuk Beberapa Bagian Dari Bola Mata Dan Otot Otot Ekstrensik Yang Ada Di Dalam Kafum Orbita Sedera-sedera Sekarang Di Samping Bola Mata Otot Otot Ekstrensik Bola Mata Pembulu Pembulu Darah Arteri Di Dalam Kafum Orbita Ini Juga Terdapat Pembulu Darah Penal Jadi Pembulu Darah Penal Ini Membawa Darah Yang Kaya Karbon Dioksida Dari Tubuh Kembali Ke Jantung Termasuk Darah Yang Berasal Dari Beberapa Bagian Bola Mata Dan Otot Otot Ekstrensik Jadi Ada Satu Pertemuan Di Dalam Program Namanya Pembulu Darah Kapiler Jadi Ada Pertukaran Darah Pembulu Darah Arteri Mendistribusikan Oksigen Sedangkan Pembulu Darah Vena Sedangkan Pembulu Darah Vena Menerima Karbon Dioksida Untuk Dikirim Ke Jantung Ya Tentu Ocak Ini Ada Perbedaan Nanti Namanya Pada Pembulu Kirim Kerja Ke Jantung Tadi Tidak Disampaikan Bahwa Disampaikan Bola Mata Ada Otot Ekstrensik Ada Juga Pembulu Darah Arteri Ada Pembulu Darah Vena Ternyata Di dalam Bulamata Juga terdapat Jari Nesa Sarab Dalam gambar Nomor 8 Ini warnanya Kuning Jadi Sarab Abduction Dalam gambar 8 Ini Berfungsi Sebagai Motor Penggerak Otot Lactus Lateralis Atau Menerbasi Yaitu Otot Lactus Lateralis Yaitu Otot Yaitu Otot Yang Menggerakkan Bulan Mata Ke Arah Telinga Atau Pinggir Mata Atau Tidak Rasa Sampai Patra Sedangkan Sarab Troclear Berfungsi Sebagai Motor Penggerak Otot Obliquus Jadi Ini Adalah Inervasi Dari Sarab Troclear 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 Dan Masih Ada Lagi Adalah Sarab Okulomotorius Berfungsi Sebagai Motor Penggerak Bula Mata Dan Kelopak Mata Jadi Bula Mata Dan Kelopak Mata Itu Untuk Kelopak Mata Biar Terangkat Itu Ya Di 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 Inervasi Oleh Sarab Orgulomotor Orgulomotor Orgulomotorius Tadi Kita Sebutkan Bahwa Isi Kavun Orbita Itu Tidak Bula Mata Pembeluh Darah Baik Itu Arteri Maupun Biapena Juga Ada Jaringan Sarab Tapi Juga Ada Lagi Jaringan Lemah Fungsi Jaringan Lemah Di Dalam Kampung Kita Sebagai Pantalan Untuk Menahan Atau Mergan Gunjangan Bula Mata Saat Mendapatkan Traumat Tumpul Jadi Ketika Dipukul Dipukul Itu Bula Matanya Dia Isat Bergerak Mundur Maksudnya Bergerak Mundur Itu Karena Tekanan Dari Pukul Ini Bergerak Mundur Karena Di Dalam Ada Jaringan Lemah Jadi Bula Matanya Tidak Cah Mungkin Tulangnya Ada Yang Cah Tapi Bula Matanya Tidak Cah Itu Kalau Traumat Tumpul Kalau Traumah Penetran Atau Tacem Tembus Tuka Pasti Ya Sedera Saya Sekalian Jadi Adalah Gambaran Umum Tentang Tafun Perbitan Dan Isinya Itu Dia Gambaran Umum Karena Gambaran Umum Tidak Detil Namun Anda Dapat Mengambil Dari Sumber Sumber Lain Atau Keperpustakaan Ya Kunjungi Perpustakaan Anda Bisa Dengan Sepuas-puasnya Yang Lebih Detil Lagi Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Hari Ini Jaga Kesehatan Rajin Belurah Raga Tetap Bersemangat Dan Sampai Jumpa Lagi Minggu Depan Bisa Llei Sampaian Presid 2018 Sampai Sampai Lagi Lay